Kejaksaan Negeri Batam Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5.248,34 gram Daun ganja kering 8.017 gram Pil ekstasi sebanyak 4.728 gram Selain sabu, narkoba jenis heroin juga ikut dimusnahkan seberat 0,06 gram serta 424 butir pil PCC dan 1.330 butir pil R-5 Barang bukti narkotika berupa sabu, heroin dimusnahkan dengan cara dilarutkan dalam air yang mendidih sementara pil ekstasi dan lainnya dihancurkan menggunakan blender Selain itu, barang bukti daun ganja kering dibakar dalam tungku serta ribuan merek alat kosmetik tanpa izin edar dan 150 unit handphone dimusnahkan menggunakan alat berat Ya memang pada hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti Tentunya barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap, sudah ingkrah Jadi barang bukti yang dimusnahkan tadi jenisnya ada sabu, ada PSBCC, ada serbuk biru, ada gestesi, ada ganja dan barang-barang barang obat-obatan yang tidak layak edar atau tidak mempunyai izin edar Jumlahnya nanti silahkan di cek Untuk soal ini, beberapa perkara Pak? Untuk masyarakat yang sudah disesikan Itu banyak ya? Kalau angka itu perkara narkoba, banyak itu nanti data ada Ya, saya tidak apal Bowo mengatakan narkoba yang dimusnahkan tersebut merupakan barang bukti dari perkara yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah setelah diputuskan oleh pengadilan negeri Batam selama tahun 2018 Ia menambahkan dari total semua barang bukti yang dimusnahkan apabila diuangkan bernilai miliaran rupiah Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau